Pembawa acara ndak kasih minum Baiklah para pecinta channel KubraTV dimanapun berada Di saat ini pun kami berada di desa Teluk Nangka TR25 Inilah salah satu teripada budidaya termasuk peternak kambing Dan salah satu yaitu ada penanaman jagung Ini para bapak-bapak yang ternyata asyik menanam jagung Tapi sementara ini dia lagi duduk santai bahasa orang Melayu bilang Pembawa acara ndak kasih minum minum kopi makan kue lho sementar Ada yang udah dipanen lho mbak jagung Udah habis dah Oh ini penanaman baru ya Pembawa acara Baiklah para pecinta channel KubraTV dimanapun berada Pada hari ini kami mengunjungi saudara kami yang berada di desa Teluk Nangka Semoga kenal mbak, nomor siapa pak? Imam Sizanto Imam Sizanto Ini adalah pelapa- pelapa cinta petani gitu aja Sementara ini dia lagi menanam daripada jagung Inilah beliau nih dari awal dari pertama nyangkul bahasa ini pak Boleh kita beragam pak menanam cangkul-cangkul lho sementar Awal proses penanaman jagung manis. Berapa orang anak buah ini? Dua orang saja dulu. Dua orang. Ini proses dari awal. Sudah itu ada penanaman saja lah ya? Iya. Penanaman berapa hari? Yang ini ya ini? Ini yang umur baru lima belasan hari ya. Lima belasan hari. Karena saya setiap 10 hari sekali itu pasti nanam dan nyemai. Itu ada semen baru yang untuk hari Jumat yang akan datang. Kemudian intinya setiap 10 hari saya nanam dan berharap setiap 10 hari kemudian juga kami tanam. Dan kemudian. Ini kan ini selain dihasilkan dari buah, dari buah jagung itu sendiri bisa dijual, limbahnya itu kami proses digiling, kemudian kami dibuatkan silase untuk pakan domba. Jadi, saya malah teori ini saya ajak teman-teman petani, inilah cara bertani yang mungkin alam modern, yang bisa meringankan pekerjaan. Kemudian hasilnya itu boleh dikatakan berlipat daripada sistem tani yang tradisional, pelihara, apa namanya itu, kambing atau sapi pun secara tradisional, cari rumput di mana-mana. Kalau sistem ini diterapkan dan pemerintah juga mungkin harusnya itu membackup dari belakang, karena saya sendiri juga sebenarnya orang pemerintahan gitu kan, kerja di kantor samat kubu. Ini selain saya bertani, sebenarnya ingin menjadi percontohan lah para-para petani. Dengan cara ini tidak ada satupun limbah yang akan tersisa. Nanti kita bisa lihat, itu ada jagung yang umur sekitar baru satu bulan lebih. Ayo kita pergi. Ayo, silakan. Ini baru satu bulan setengah. Itu yang sudah dua bulan, jadi sekitar dua puluhan hari lagi panen. Ini yang meninjak daripada sebulan, dan yang di samping kanannya itu kurang lebih dua bulanan. Jadi sekitar dua bulan lagi ya Pak ya? Satu bulan. Satu bulan lagi panen ya Pak? Dua puluhan hari lah. Dua puluhan hari lagi ya? Iya. Dan kita nanti bisa lihat, sesudah dipanen jagungnya, limbahnya kita giling, dibuatkan pakan romba. Nanti kita bisa lihat di gudang. Oke, oke. Ini gudang tempat pengolahan pakan romba. Jadi kalau sislinya ini bisa disimpan sampai satu tahun kemudian. Bisa ya? Bisa ya? Masih bisa. Ini yang sudah jadi siap dikasih makan. Baunya seperti tapai. Tapai ya? Ini para pecinta bunga, 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 bunga dihancurkan ini harumnya seperti tapai. Bisa selama penyimpanan satu tahun untuk makan domba. Kita nanti melihat daripada awalnya masih basah seperti ini, jagung. Daun-daun jagung nanti ini dimasukkan ke dalam mesin. Mengolah, menghancurkan. Kita lihat nanti prosesnya. Danilah seperti ini. Sudah digiling. Untuk karena ini banyak, bisa disimpan di plastik. Masuk ke dalam plastik. Yang dilapis di plastik. Supaya untuk ketahanan dia. Bas ini untuk digunakan sehari-hari ini, ada dijual gak nih? Untuk bendokan sendiri. Tapi ada teman-teman peternak yang kemarin saya kasih untuk diuji coba dia. Dan mereka menyatakan, wah ini ide yang sangat bagus untuk para petani. Alhamdulillah. Ini domba-domba saya yang kemarin bersama saya. Dan harapannya nanti kalau sistem ini berhasil, akan mimpinya seribu indok. Oke, ini domba-domba saya. Saya pesan kemarin dari Jawa. Dan karena memang di Kalbar ini belum ada domba semacam ini. Dan harapan saya sistem ini, karena memang saya ini pegawai negeri, maka tidak bisa ngarit setiap hari. Maka sistemnya itu sistem modern. Limbah jagung yang telah saya tanam, kemudian diproses menjadi pakan, digiling, dibuat silase. Maka akan bisa meringankan saya sebagai pegawai negeri. Tapi tidak mengurangi, saya bisa berternak domba. Ini kotorannya, mas? Ya, kotorannya itu juga nanti kita manfaatkan untuk pupuk jagung itu sendiri. Ini kita bisa lihat yang tadi digiling. Oh, itu dimakan itu? Sekarang bisa dimakan oleh domba-domba. Dan yang lebih unik lagi adalah pakan itu bisa disimpan sampai satu tahun pun bisa bertahan. Itu yang akan bisa mengenakan kepada peternak-peternak lain. Jadi tidak selalu setiap hari ngarit. Ini saya berternak domba tanpa ngarit. Harapannya dengan begitu maka para petani dan para peternak bisa sejahtera. Itu harapan kami bisa memulai pertama di desa Telunangka. Baiklah para pecinta channel Kubera TV dimanapun berada, maka berakhirlah perjalanan kami pada hari ini menunjui yaitu Mas Imam Susanto SHI yang berada di Telunangka. Lain kali kita bertemu lagi, yaitu apabila sudah sampai waktu nanti jagungnya akan kita panen, maka kita akan pergi lagi meliput dari pemanenan tersebut. Lain kali bertemu lagi dengan channel kami, Kubera TV Jalan-Jalan yang berada di desa Telunangka. Lain kali bertemu lagi. Dadah! Dadah! Tengah! 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 Terima kasih telah menonton